Intro Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Ajeng Endriya Sari, spesialis anak dari Omni Hospital Pekayon. Kembali lagi di sesi Tanya Dokter kali ini. Saya akan membahas tentang pengaruh gadget atau gawai pada kesehatan anak. Tuh, siapa sih yang gak bisa lepas dari gadget di zaman ini? Dalam pekerjaan, dalam mengisi waktu senggang, kita kadang tidak bisa lepas dari berbagai gadget. Baik itu TV, smartphone, tab, ataupun gadget yang lain. Nah, sebetulnya bagaimana ya sebaiknya apa sih dampak negatifnya pada anak? Apa yang dipengaruhi dengan pemakaian gadget? Dan bagaimana kita sebagai orang tua harus menyiasatinya? Seperti kita tahu nih, ternyata loh kita tidak bisa lepas dari gadget karena sekarang adalah era digital. Saat ini kita sebagai generasi milenial usia 23 sampai 36, 37 tahun mempunyai anak-anak baik generasi Z ataupun generasi Alpha. Generasi Alpha balita-balita saat ini adalah masa depan bangsa kita. Sayangnya di era digital ini kita tidak bisa lepas dari gadget. Bahkan kita secara instan kita melakukan elektronik parenting, elektronik babysitting. Anak kita menangis, kita tinggal kasih HP, kasih Youtube supaya anak kita diam. Atau di tempat restoran anak tidak mau makan. Sebagai orang tua, kasih HP supaya anak mau makan. Sebetulnya itu secara instan. Tapi ke depannya banyak pengaruh yang negatif loh untuk perkembangan anak. Salah satunya dampak gadget yang negatif adalah untuk perkembangan otak. Ada penelitian loh dari Neuroscience di Jepang yang memindai 290 otak anak usia 5 sampai 18 tahun yang menonton TV ataupun memakai gadget dengan rata-rata 2 jam sehari. Dari 0 sampai 4 jam mereka memakai gadget. Ternyata semakin lama memakai gadget atau menonton televisi bagian kelabu di otak bagian depan makin bertambah banyak. Wow, bagus apa enggak ya? Ternyata itu mempengaruhi IQ anak. Justru IQ menjadi lebih rendah. Hmm, gimana? Yang kedua bahaya radiasi. Ternyata gadget atau gawai mengeluarkan sinar biru radiasi. Bahayanya apa? Bahaya terhadap kesehatan tubuh. Dan yang paling sering kita lihat adalah bahaya terhadap kesehatan mata. Pernah lihat enggak anak-anak yang juling? Enggak bisa lepas dari gadget. Kadang melihat gadget sampai begini. Jaraknya kurang dari 30 cm. Terus saya ada kasus nih. Baru aja tadi pagi di klinik saya. Mau saya periksa anaknya. Yuk kita periksa bu. Anaknya pegang HP gini. Saya periksa ya dek. Diajak main tetap aja pegang HP. Diambil HPnya sama mamanya. Apa yang dilakukan oleh anak itu? Mamanya ditendang. Aduh kesian ya sahabat Lifestyle One. Mamanya ditendang. Berarti anak itu sudah benar-benar kecanduan gadget. Siang ini saya dapat pasien lagi. Anak umur 2 tahun terlambat bicara. Orang tuanya berkata. Ya sih dok saya nyesel. Saya kerja. Dari 6 bulan sudah saya kasih Youtube. Waduh anak 6 bulan yang harusnya main. Dapatnya gadget. Akhirnya sekarang 2 tahun masih bisa. Anaknya mau mengerti. Tapi gak bisa mengeluarkan kata. Hanya bisa. Padahal harusnya. Anak umur 2 tahun sudah bisa ngerti. Diajak ngomong sama mama papanya. Terus anaknya gak apatis. Harusnya mengeksplore. Mengeksplore lingkungan. Mengeksplore alam. Berinteraksi dan bermain bersama teman-teman. Tapi karena awalnya. Di masa perkembangan awal. Sudah terkena gadget. Akhirnya anaknya apatis. Kita ajak bercanda. Cuek. Dia malah. Minta HP. Jadinya dokter anaknya dicuekin. Mama papanya dicuekin. Ya. Sedih juga ya. Selain itu apalagi. Bahaya untuk mata. Jadi mata anak menjadi lelah. Kalau dewasa kita mata lelah. Kita bisa bilang. Kalau anak mata lelah. Ya gak akan bilang. Tau-tau merah. Berair. Dan juga. Anak-anak sekarang banyak loh. Pake kacamata. Anak TK udah pake kacamata. Zaman dulu kita pake kacamata paling SMP, SMA. Baca komik diem-diem di tempat tidur. Kalau anak sekarang. Anak TK udah pake kacamata. Jadi ada kelainan refraksi. Baik itu miopia atau mata minus. Ataupun mata sirinder. Dan ada juga beberapa anak yang juling. Kesian kan. Padahal mata juling itu normal untuk usia 0-6 bulan. Harusnya di atas 6 bulan mata tidak juling. Nah kalau sudah begitu mau bagaimana? Apa yang sudah terjadi? Kita hanya bisa menyesali. Tapi waktu tidak bisa diulang lagi. Kalau bisa diulang katanya sih namanya pendaftaran. Gitu. Yang ketiga perkembangan motorik anak. Jadi kenapa? Kalau anak zaman dulu dicariin mamahnya nih. Ayo pulang pulang. Main di luar gak mau pulang. Anak sekarang udah pegang HP diseru main. Gak mau main. Pegang terus akhirnya gak ada aktivitas fisik. Padahal WHO menganjurkan aktivitas fisik anak. Adalah minimal 60 menit sehari. Itu berupa aktivitas sedang sampai berat. Contohnya apa? Bermain. Lari-larian. Nari. Joget-joget. Nah seperti itu. Tapi ada orang tua yang beralasan gini. Video game aja lah. Nah video game ternyata itu kan gak ada aktivitas fisiknya. Dan ternyata tidak menambah kreativitas anak. Yang keempat adalah bicara. Jadi ternyata setiap penambahan satu jam menonton televisi. Atau bermain video game. Ternyata mengurangi kosa kata. 500 sampai 1000 kata. Wow banyak juga ya. Kenapa? Ya karena anaknya fokus. Yang kelima anaknya gampang emosional. Ya emosi lah di hapenya direbut. Mamahnya ditendang. Yang kedua. Apa lagi? Anaknya apatis. Diajak main. Hmm ntar aja. Diajak makan. Jadi bangun tidur yang dicari bukan mama papanya. Bangun tidur. Mana hapen mah. Mana tap aku. Akhirnya yang dicari bangun tidur. Bukannya aku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Jadi bangun tidur. Boro-boro disuruh mandi. Tidak bisa lepas dari hape. Akhirnya susah dikendalikan. Nah kita kan gak mau tuh itu terjadi. Karena dampak yang paling terakhir adalah berpengaruh terhadap adaptasi dan perilaku sosial. Jadi generasi yang cuek. Misalnya jangan-jangan nih ada orang jatuh dari motor di depan kita nih di masa depan. Kita cuma nonton doang. Wah jatuh dari motor. Terus balik pegang hape. Oke. Baik sih gadget itu kadang-kadang komunikasi melalui gadget mendekatkan yang jauh. Tapi dia juga menjauhkan yang dekat. Jadi kita di meja makan. Ada mama, ada papa, ada anak. Sambil nunggu pesan makanan nih. Mbak udah order. Mamahnya pegang hape. Ya siapa tau aja berpikir positif lah. Mamahnya dokter seperti saya lagi jawab konsulan nih. Terus si papa pegang hape mungkin ada kerjaan. Nah si anak gimana? Pegang hape main game. Akhirnya di satu tempat yang seharusnya kita bercerengkrama. Saling berbagi dan berinteraksi. Kita cuek. Jadi keadaan di sekeliling ya I don't care lah. Yang penting dunia kita ada di hape atau smartphone atau gadget atau tap. Apapun lah itu. Atau TV, Youtube. Seperti itu. Jadi sebetulnya idealnya berapa lama sih kita boleh memakai gadget. Kalau berdasarkan AAP nih, American Association of Pediatrics. Sebetulnya gawai gadget screen time itu tidak boleh diperkenalkan pada anak di bawah 2 tahun. Tapi untuk menerapkan itu di jaman era digital susah. Tapi kita harus berusaha. Kalau anak 2-5 tahun boleh, tapi hanya dibatasi untuk tontonan khusus anak di bawah 5 tahun. Satu jam sehari. Dan itu harus yang edukasi dan merangsang perkembangan motorik. Kalau anak untuk 5-12 tahun, 1-12 jam sehari. Dan biasanya itu wawasan edukasi. Seperti Discovery Channel, National Geography. Atau kalau di Indonesia kita lihat tuh gimana sih teman-teman kita di Flores, di Papua. Mereka main apa. Oh ternyata kita punya tempat wisata indah. Seperti Labuan Bajo, ada Pulau Komodo. Komodo satu-satunya di Indonesia. Ternyata oh kita punya Danau Toba di Sumatera Utara di daerah dekat Parapat. Oh kita di Bali, kita punya Pura Besaki yang indah. Ada Borobudur. Nah tahun-tahun seperti itu. Kalau sudah di atas 13 tahun sampai 18 tahun, dibatasi 2 jam sehari saja. Dan itu pun yang tidak mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Jadi apa solusinya untuk orang tua, generasi milenial supaya kita dapat mencapai tumbuh kembang generasi alfa yang maksimal? Yang pertama adalah berikan contoh. Be a good example. Susah ya kasih contoh, kasih teladan. Caranya batasi penggunaan HP. Contoh, kerjaan dibatasi. Jangan di depan anak. Di dalam kamar kita boleh pakai HP. Di depan anak saat kita ada sama dia, interaksi sama dia. Yang kedua, kita harus tega. Harus disiplin. Kadang kita gini, tapi dok anaknya nggak mau makan. Kalau nggak dikasih HP. Tapi dok anaknya tantrum, ngamuk. Nggak dikasih HP. Nah, kita harus disiplin. Kita harus komitmen. Oh, nggak boleh ya nggak boleh. Bukannya yaudahlah kasih. Habis daripada nangis, ribut, pusing juga kepala Barbie. Gitu kan ya. Jangan. Tapi kan kita harus cari pengganti ya. Alternatifnya apa? Yang ketiga adalah ajak bermain. Kasih anak aktivitas fisik. Kasih anak aktivitas outdoor. Mengenal lingkungan. Terus, sediakan mainan-mainan edukatif. Sesuai dengan usia. Nanti kita akan belajar ya, mainan-mainan apa yang perlu kita lihat. Sahabat Lifestyle One, kita ingat kapan sih terakhir kali kita ajak anak kita main? Nah, kita harus sebagai orang tua memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa berikan. Waktu kita itu adalah yang paling mahal, berharga, dan sangat berpengaruh untuk masa depan dan tumbuh kembang anak. Untuk anak bayi, kita perlu rangsang apa sih pendengarannya? Kita ajak ngomong, kita lihat apakah suara fungsi telinganya baik dan bisa mendengar. Lalu kita juga bisa perkenalkan suara-suara binatang. Lalu kita mulai membacakan cerita sebelum tidur. Bila anak sudah bisa menggenggam dan mulai menyusun, perkenalkan bola-bola donat. Ini aktivitas motorik. Untuk anak yang lebih besar, bisa juga menyusun puzzle untuk 2-5 tahun. Bentuk apa dia bisa masuk, menyusun puzzle seperti ini. Dan bisa mencoret-coret. Walaupun masih belum bisa menulis, mencoret-coret adalah aktivitas motorik halus. Membutuhkan keterampilan dan daya jipit. Untuk anak-anak yang lebih besar, kita bisa melatih motorik anak. Kita bisa ajarkan permainan yang melatih motorik harus. Contohnya permainan ini, dokter Mabul. Mengenal tubuh manusia. Dengan mengenal tubuh manusia, kita ajarkan contoh mengambil tulang. Jika anak ini tidak menjipit dengan benar, ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian. Jadi kita harus mengambil tanpa menyentuh pinggiran dari bagian organ tubuh tersebut. Kalau kita menyentuh pinggiran, hidung dari robot ini akan menyala. Nah seperti itu, untuk yang anak lebih besar, kita bisa bermain monopoli. Jadi, apa nih? What is the next step? What we will take? Jadi langkah selanjutnya adalah, kita batasi penggunaan gadget. Kita kembali lagi. Kita menjadi orang tua yang sesungguhnya. Ajak anak bermain. Ajak anak berinteraksi. Dan ajak anak untuk mengeksplor alam. Untuk melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Jadikan generasi kita, generasi alfa, generasi yang cerdas. Karena mereka adalah masa depan bangsa. Sekian tanya dokter kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Saya Dr. Ajeng Indriya Stari, spesialis anak dari Omni Hospital Pekayon. We care with patient.